Halo Wisdom Seekers, senang sekali saya Christopher Nathanael menyapa anda semua dalam acara One's Day Bible Wisdom hari ini Episode kali ini kita akan membahas topik yang seru banget nih untuk disimak yakni seri Tahun Baru Yahudi 1 dengan judul Kekristenan dan Kultur Yahudi Wah kira-kira Kira Pastor Aruna akan bahas apa ya dengan tema tersebut Oke oke, so langsung saja kita saksikan bersama episode hari ini God bless you Church Shalom, selamat pagi semuanya Kembali lagi di Wednesday Bible Wisdom Hari ini kita mau sama-sama belajar firman Tuhan dan kita mau bertumbuh bersama-sama Yang mau katakan amin Yuk sama-sama kita berdoa terlebih dahulu Kami mengucap syukur Tuhan atas anugerah-Mu khususnya di pagi hari ini Kami ada itu semua karena kebaikan Tuhan dan hari ini sebelum kami mulai hari kami mau belajar kebenaran firman-Mu Karena kami sungguh merindukan engkau Tuhan dan kami percaya firman-Mu jadi pelita bagi setiap kehidupan kami Terima kasih Tuhan Yesus Mari sama-sama kita sembah dia Jiwaku merindukanmu Jiwaku merindukanmu Ya Allah yang hidup Jiwaku merindukanmu Ya Allah yang hidup Jiwaku merindukanmu Jiwaku haus kepadamu Ya Allah yang hidup Ku bersyukur kepadamu Sumber pengharapaku Penolongku Ya Allah ku Tiada yang sepertimu Penolongmu Berangku mau katakan Kami merindukanmu Sulos Jiwaku merindukanmu Jiwaku merindukanmu Ja Allah yang hidup Jiwaku haus kepadamu Ya Allah yang hidup Ya Allah yang hidup Yesus Ku bersyukur Kepadamu Sumber pengharapanku Penolongku Ya Allah ku Tiada yang sepert Ku bersyukur Ku bersyukur Kepadamu Sumber pengharapanku Penolongku Ya Allah ku Tiada yang sepert Semua Mari bersama-sama kita katakan ku bersyukur Ku bersyukur Kepadamu Sumber pengharapanku Penolongku Penolongku Rinduakan engkau Tuhan Jiwaku Sungguh 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 Merindukanku Maka Maka jiwaku Maka jiwaku Bernyanyi Maka jiwaku Memuji Mengagungkan Memuji Kau Memuliakan Namamu Namamu Maka jiwaku Memuji Memuji Mengagungkan Maka jiwaku Lord Kami sungguh Kami sungguh Merindukanmu Ya Tuhan Oh 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 Kusembah Kau Biar di pagi hari ini kami bawa pujian yang terbaik Sebab kami rindu akan kau Kami bersyukur Tuhan Kau 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 Syukur Kepadamu Sumpah Pengharapanku Penolongku Ya Allah ku Tiada yang sepertimu Dan kami angkat tangan kami, kami katakan Ku bersyukur kepadamu Sumber pengharapanku Penolongku Ya Allah ku Tiada yang sepertimu Layaklah kau Tuhan Dipuji dan disembah Dengan Sekenap hatiku Layaklah kau Tuhan Dipuji dan disembah Dengan sekenap Hatiku Layaklah kau Tuhan Dipuji dan disembah Dengan sekenap Hatiku Yes Lord Layaklah kau Tuhan Dipuji dan disembah Dengan sekenap Jangan sekenap Jangan sekenap Jangan sekenap Jangan sekenap Dengan sekenap Terima kasih Dengan senap jiwa ragaku Ku kan memujimu Tuhan Maka jiwa kami akan tetap memuji kebesaranmu Tuhan Sebab engkau yang layak ditinggikan Engkau layak diagungkan Biar di pagi hari ini kami mengalami perjumpaan dengan engkau Dan kami mengalami hadiratmu Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Buat nafas yang baru Buat kesempatan hari ini yang kau berikan bagi setiap kami Dan saatnya kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firmanmu Kami percaya firmanmu Menguatkan, menghibur Dan memberikan kemenangan bagi setiap kami Terima kasih Tuhan Yesus Kami siap Tuhan Mari bersama-sama Yang siap katakan Amen Shalom Wisdomers Apa kabarnya hari ini? Saya percaya Bapak Ibu Saudara luar biasa Semuanya di dalam pemeliharaan Tuhan Dan juga saya menyambut untuk Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali Mengikuti acara ini Para Wisdom Seekers Selamat bergabung di dalam Wednesday Bible Wisdom Dan Hari ini Saya bersama dengan Bapak Aruna Yang tentu akan menjadi narasumber kita Shalom semuanya Haleluya puji Tuhan Dan saya Supratman Bintiri Yang akan menjadi host hari ini Iya Pak Aruna Kita akan update dulu Ini ada pertanyaan daripada Pak Rudy Berkaitan dengan perjanjian damai Pak Perjanjian damai Israel dengan Negara-negara Arab Dikatakan sini kita harus siap-siap untuk Angkat koper Maksudnya apa nih Pak Aruna? Kalau boleh dijelaskan Ini kan frase Jadi begini Kita tahu bahwa Akitab sudah mengatakan Akan terjadi sebuah perjanjian yang dibuat Nah kalau kita bilang perjanjian Itu kan pasti adalah Gak cuma satu pihak Ada beberapa pihak Nah Kalau perjanjian zaman sekarang Itu kan pasti kita tahu Sudah menggunakan medsos Sudah digitalized Akibatnya ya Dunia akan tahu Tidak mungkin perjanjian ini hanya Perjanjian yang sistemnya adalah Bilateral Yang orang tidak akan tahu Nah kita mengikuti ada banyak perjanjian Tentu saja dan kita mulai melihat Kalau akhir zaman itu adalah menjadi tokohnya Israel Kan kalau pengangkatan itu Kristen yang menjadi Subyeknya Kalau akhir zaman ya orang Israel Nah yang menarik adalah Israel itu membuat perjanjian damai Dengan negara-negara Arab Ini kan pertarungan dari zaman awal sampai sekarang terjadi Nah Tahun 79 Kita mengerti bahwa Israel membuat perjanjian damai dengan Mesir Mesir itu Sudah ngelawan Israel tiga kali 48, 6, 7, 7, 3 Dia itu provokator utamanya nih Dan 3-0 deh Apa nilai Poinnya, skornya Akhirnya dengan perjanjian Camp David Anwar Sadat hari itu setuju berdamai dengan Israel Nah sejak berdamai lihat baik-baik bahwa Ekonomi Mesir mulai naik Dan Mesir menjadi negara nomor dua Dengan kekuatan persenjataan pertahanan paling kuat di Timur Tengah nomor dua Yang pertamanya Israel Jordania Melanjutkan perjanjian damai ini tahun 80-an Perang juga ya sebelumnya ya Oh iya itu dari tahun apa Ikut dengan Mesir itu 48, 6, 7, 7, 3 Jordania Mesir itu satu grup itu Melawan Israel Akhirnya tahun 80-an Jordania membuat perjanjian damai dengan Israel Dan tentu saja Amerika ada di Dua perjanjian ini Menjadi penengah lah mediator Nah dua sudah Tapi ini tentu saja Kita tidak bisa melihat sebagai perjanjian yang sangat kolosal ya Karena pertama Anwar Sadat mati loh Dibunuh oleh tentara yang sendiri Karena perjanjian tersebut ya Karena perjanjian tersebut Abdullah kedua itu rajanya itu adalah sangat Amerika sekali tuh Kan kita tahu dia pendidikannya juga ada pendidikan di Amerika itu Nah Jordania menurut Alkitab Itu adalah satu-satunya negara kelak di akhir jaman Dalam peperangan nanti Yang tidak akan angkat senjata terhadap Israel Dan tempatnya justru akan menjadi tempat pelarian Orang-orang Yahudi yang akan mengalami masa-masa kesesakan disitu Jadi tempat itu menjadi tempat persembunyian Dari sana ketahuan bahwa kita bisa menebak bahwa Tentu saja Jordania harus membuat perjanjian damai dengan Israel Untuk mengenapi ayat tadi Terjadi pada tahun 80-an Tapi kan zaman itu Pak Sepertman tahu bahwa Media belum seperti sekarang Dan akhir jaman belum seru Belum seru Nah ini kan sekarang seru Iya sekarang seru Nah tahun ini Dengan prakarsa dari Amerika Yang kita bisa tunjuk saja adalah Mantu dari Trump Jared Kushner itu Yahudi Terjadi sebuah fenomena yang luar biasa Dimana Uni Emirat Arab Akhirnya setuju berdamai dengan Israel Saya pikir pertama Saudi Arabia loh Ternyata tidak Ya akhirnya Muhammad bin Zayed Masuk untuk berdamai dengan Israel Dan ini luar biasa heboh Dan di susul yang terakhir berdamai Itu adalah Bahrain Bahrain berdamai Akhirnya setelah masuk menjadi Empat negara ini nih Empat negara ya Jadi Mesir, Jordania, Uni Emirat Arab Dan Bahrain Nah dengan Bahrain masuk ini Udah diteken tuh berapa waktu yang lalu Inilah perjanjian damai yang mendunia sorotan dunia ini Oke Jadi apakah hanya empat negara ini Pak? Atau ada yang lain juga nih Sebetulnya Pak Sualman Kita tahu bahwa Ada berapa negara yang sudah berminat Oke Qatar itu berminat Qatar juga ya Cuma memang Ya Arab Saudi Orang tanya kenapa gak maju Sebetulnya negara Arab sudah tahu Kalau ini Tidak ada perjanjian damai Sebetulnya ini kepentingan Amerika disana Ini kita bicara mengenai politik global ya Jadi Alkitab tentu saja kita tertulis mengenai H-H spiritual Tapi Alkitab ini juga buku bicara mengenai Pandangan ke depan yang harus terjadi Baik dalam segala spiritual Maupun politik juga ada Harus ada Nah Yang terjadi adalah Kalau negara-negara Arab ini Mulai bergabung Karena tentu saja kalau sudah bergabung damai itu Yang pertama adalah Kawasan tenang Orang bisa kerja dengan baik Ekonomi maju Di tengah pandemi hari ini Ekonomi itu kan menjadi poin penting ya Betul ya Nanti tentu saja yang Qatar besar Penghasil minyak besar juga Jadi kelihatannya kalau dia harus Menjadi pionir nomor lima Mereka mungkin agak sedikit Sungkan sama orang Palestina Kuwait saya gak tahu Bagaimana Tapi katanya ada tiga lagi nih Tiga lagi ya Jadi Qatar Kuwait Tapi sebetulnya yang paling berminat setelah Bahrain Adalah Lebanon Yang persis juga dekat juga Di atas ya Di atas ya Jadi antara Israel Libanon Surya Nah Kalau Surya sama Irak Tentu saja kelihatannya belakangan Ini kan negara lagi hansur karena perang Iya Tapi intinya dengan empat ini saja Sudah memicu perdebatan Bahwa ada pengkhianatan terhadap Palestina Nah ditinggalkan kan Sebetulnya negara Arab juga tahu lah Mereka itu sama-sama negara Timur Tengah Penghasil minyak Kulturnya sama Tapi kan gak pernah akur sebetulnya Iya Nah Siapa sih yang mau dituju Akhirnya apa sih Nah ini Saya kembali lagi ke belakang nih Tayangan Bisres Part 1, part 2 Sebetulnya Mau mengucilkan Iran Yang dituju adalah Iran sebetulnya Karena Iran ini kan di belakangnya Ada Rusia Iran juga mendapat simpati dari China Dan kalau sudah China simpati Ada Korea Utara disana Grup-grupnya lah Nah itu sudah kesana Dan menjadi ancaman gitu ya Buat negara-negara yang lain Turki sendiri sebetulnya kan gak terlalu suka Kan kita lihat cerita PBB kemarin dong Iya, iya Turki sendiri sebetulnya lebih suka Untuk pro dengan aliansi Rusia, Iran, dan China Alkitab gak pernah salah Pak Suratman Yes, kial 38 Terjadi di tahun 2020 Secara masif Nah Saya sih bilang sebetulnya Kalau dibilang Damainya udah lengkap Perjanjiannya Perjanjiannya harus Persifat global Nah ini kalau sudah global terjadi Perjanjian terjadi Apa ya itu Pak Perjanjian yang Alkitab katakan Sebagai Perjanjian Damai 7 tahun Saya tidak tahu Kita tidak bisa Mungkin ada perjanjian lain Yang mungkin lebih kuat Tapi hari ini mata kita menjadikan itu sebagai salah satu kandidat Untuk yang ada di kitab Daniel Jadi kita harus melihat sebuah peristiwa ini kira-kira ini kandidat bukan Kita bilang bukan Belum tentu Kita bilang pasti Belum tentu Cermati saja Nah kalau sudah lengkap semua Tersisa Iran Dan Palestina Keliatannya Pak Rudy tadi penyanyi ya Yang bertanya ya Apa sih arti akap koper Saya tidak mungkin bicara Apa terbuka Karena saya harus tahu Masih ada sisi yes Bisa no Maybe yes Maybe no Tapi kita harus berjaga-jaga Bersiap-siaplah diri Anda Kalau sudah tertinggal Iran Dalam aliansi tersebut Palestina Dan Jordania Mulai netra Itulah kira-kira Oke Wow ini Luar biasa nih ya Pencerahan yang luar biasa Dan Saudara kita akan lanjut dengan teman saya ya Brovino Brovino Iya Wow Gimana kabarnya Luar biasa Oke Pak Bro Thank you Tuhan Bukati Apa kabar Sudah sehat Oh sudah sehat Menyapa dulu Shalom Wisdomers Dan teman-teman semua Wisdomseekers Gimana kabarnya semua Mohon maaf Kemaren saya harus absen Karena tiba-tiba Asam lambung saya naik Dan tidak tidur 4 hari Pak Bro Oh bukan stress ya Tapi ini lebih Apa Sedikit lebih Ramping Ini by the way Rompi saya waktu kuliah Oh Puji nama Tuhan Selalu ada sisi baik Dalam setiap kejadian Siap Walaupun 2 minggu harus terkampi 2 minggu Oke Puji nama Tuhan Sudah sehat ya Iya sehat Pak Bro saya tuh lagi pusing Pak Bro Waduh kenapa Ini tahun baru pusing begini Ini tiba-tiba Iya Banyak gereja-gereja Yang tiba-tiba Alirannya Atau mereka memasukkan Unsur-unsur Keyahudian Oke So far Talib Dudu saya Waktu pertama kali Pelayanan di 2007 Itu belum musim Yang kayak gitu Tiba-tiba sekarang Sudah musim Pertanyaannya Pak Bro Siapa sebenarnya itu Yahudi Pak Bro Siapa sebenarnya Yahudi Yahudi itu Pak Waduh Biar lebih jelas Maksudnya Kita runut gitu Siapa Yahudi Dan akhirnya kenapa Hal-hal itu bisa terjadi Sekarang ini Sekarang begini saja Orang sering bertanya sama saya Pak Emang kalau punya darah Yahudi Bagaimana kan gitu Iya Yang disebut Yahudi Menurut konsep Orang Yahudi adalah Yang menganggap Tuhan Yah Sebagai Tuhan Allahnya Oke Jadi siapa menganggap Tuhan Yah Sebagai Allah Berarti mau Menurutkan sama Tuhan itu Berarti harus Mengenakan dalam hidupnya 613 Hukum Jadi hukum Ada yang positif Ada yang negatif Ya Orang gak semuanya Bisa kan dibagi-bagi kelompok ya Ada kelompok yang untuk Yang apa Usia muda Ada hukumnya sendiri Kalau dia seorang imam Ada hukumnya sendiri Kalau dia seorang wanita Juga anak perempuan Ada hukumnya sendiri Jadi Tidak ada Satu orang Bisa 613 Tidak ada Tapi orang bilang Secara umum 613 lah Jika Pabro Mau mengakui Tuhan Yah Sebagai alam Ya pribadi Dan keluarga Dan Pak Ayu Mau menyebut Pabro menyebut 613 Misvot Hukum itu tersebut Jadilah Pabro Sebagai orang Yahudi Karena begini Alkitab dikata loh Waktu Musa keluar Dari tanah Mesir Kan orang bilang Dibawa orang Israel Tidak Ada orang Midian Disana ingat Mertua Musa itu Kan punya sekeluarga Musa itu Ipar-iparnya juga Bukan orang-orang Yahudi Ternyata Menjadi orang Ada orang Mesir Yang ikut loh disitu Yang apa Punya pro Mereka punya hati Mau ikut ya ikut Nah Tetapi apa mereka disunat Dan ngikuti Sunat kan adalah Hukum mereka juga Mereka lah Namanya orang Yahudi Yahudi dan Israel Apakah orang yang sama Pak? Ya kita harus melihat Sejarah Bahwa Yahudi kan dari Yehuda Ya Jadi orang Israel Kita tahu Pada saat peristiwa Daud Meninggal ganti Salomo Dan di masa akhir hidupnya Salomo itu kan Nama Salomo ini Yang dibeje ibu-ibu Biasanya Tapi saya beritahu Oh ya itulah Salomo Di akhir hidupnya menyembah Berhala Setelah menyembah Tuhan lihat Salomo Hatinya sulah mendua Tuhan bilang Aku bagi dua kerajaanmu Dibagi dua Sepuluh kerajaan Di tangan Jerubyam bin Nebat Ada di Orang bilang utara lah Kalau betul-betul utara juga tidak Pokoknya Israelnya Namanya kerajaan utara Orang sebutnya begitu Sepuluh suku Yang dua suku sisanya Kan dua belas semuanya Yang satu Punya Tuhan Lewi Lewi memang disebar Di semua Suku Ada dimana-mana Makanya kenapa sih Harus ada orang Lewi Supaya orang bisa Menyembah Tuhan Dengan benar Lewi yang mengajar Tapi yang suku Yehuda Janji Tuhan Sama Daud Karena aku sudah berjanji Nah makanya Dalam hidup kita ini Penting ada janji Tuhan Janji Tuhan bilang Karena Daud hambaku Janjinya aku pegang Jadi yang sempurna Namanya kerajaan utara Yang di selatan Itu kerajaannya Kerajaan Yehuda Plus Benjamin sedikit Karena Yerusalem Itu kan wilayahnya Benjamin Bukan wilayah Yehuda Jadi kalau Yerusalem Menjadi pusat Pemerintahan hari itu Itu harus memasukkan Sedikit dari suku Benjamin Nah Yahudi Munculnya dari Setelah yang utara Melawan Asyur Dibuang Sisa yang selatan Keluarga Daud Yang terakhir kan adalah Yokakin Zedekiah tuh terakhir Itulah yang kelak Pada saat pembuangan Ke Babylonia Kemudian balik Konsep kultur Sebutan itulah Yang menjadi kata Yahudi Yehuda Artinya Tidak semua orang Israel Bisa disebut Yahudi Ya itu ucapan Kalau itu ada di zaman dulu Ya Kalau sekarang kan Sepuluh suku Tersebar Ilang Ilang kemana Ya sekarang karena teknologi Bisa mencari DNA nya Zaman Namanya ilang tuh Campur sama bangsa lain Ingat Yahudi Campur sama orang lain Namanya Samaria loh Nah ini mereka terbuang Sampai keluar dari tanah Nyampur Itu artinya Bagi orang Israel Selesai Kelar Yang ada tinggal Yang ada tinggal Yahuda 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 ini masih Bertahan tuh Di terakhir Nah dari itulah turun yang namanya Yahudi 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 Nah orang Sembutannya menjadi Yahudi Ada Yahudi yang macam-macam nih Ada Askena Seperdi Macam-macam Ada yang bahkan bilang bahwa Orang Yahudi yang mengaku Yahudi ini Katanya bukan keturunan Yahudi Wah macam-macam lah Pak Bro Nah cerita ini gak tau kenapa Seperti bener Pak Bro bilang Mulai sekarang orang mengadopsi Kulturnya dalam ibadah-ibadah Apa tadi? So far Iya Dulu kan panjang ya Iya Berasa gak makin-makin pendek Iya Kenapa? Konsumsinya terlalu banyak Betul Karena kambing hutan Rem Itu kan dulu panjang Baru dikorbankan Diambil tando-nya Permintaan Ekonomi Konsumen Makin banyak Jadi sekarang Tanduknya masih baru segini Dikorbankan Diambil Dan itu katanya Harus ada apa Di doakan rabi Atau apa Khusus buat Yang bener gitu ya Pak Bro Jadi Ada yang kosher Kosher tuh halal Halal Ada yang tidak Jadi Itu juga macam-macam ya Kalau saya emang mana tau Ya beli-beli saja ya Karena kalau kosher Lebih mahal Karena Pertama Itu dipotong dari Kambing itu dikorbankan Dipotong Berarti kalau dipotong Caranya ada caranya Cara aturan resmi Tapi ada yang begini Minta berapa? Tiga Ya udah potong sekarang Nah itu kan Dianggap tidak kosher Ada sertifikatnya loh Asik Harganya beda Cuma sekarang kan Keliatannya sudah dilarang ya Untuk masuk ya Udah mulai susah Udah mulai susah Masuk dibawa ke Indonesia Itu mulai susah Iya karena pembeli terbanyak itu Secara Apa Jumlah Bukan jumlah ya Kalau jumlah kita kalah Tapi dari orang yang pergi Dan kemudian membeli Indonesia banyak Iya orang pasir aja Diambil Pak Bro Orang Indonesia Pasir, daun, air Diambil Pokoknya ambillah Endingnya itu menjadi Kemudian pertamanya Menjadi sebuah kenang-kenangan Sebuah memori Tapi khawatirnya adalah Kedepan menjadi sebuah Tanda kutip Jimat kudus Ya Nah ini yang Mungkin Keresahan di hati Pak Bro Tadi berusaha bertanya Itu ya mungkin yang itu Dan belum lagi Orang Israel nanti Pasirnya habis Pak Bro Wah ya Masih habis Masih habis Kembali lagi tadi Ke Israel Dan Yahudi Pak Ada orang berkata Bahwa Yahudi itu adalah agama Agama orang Israel Ya Nah Apakah maksudnya Artinya begini Ketika Kita memasukkan unsur Yahudi Artinya kita memasukkan unsur agama lain Di luar dari kekristianan Yes Jadi gini Orang sering bilang Yahudi itu adalah bangsa Oke Israel is bangsa Yahudi adalah Satu kaum yang menyebut Allah Yah sebagai Allah Tuhan Yah sebagai Allah Itulah Yahudi Jadi konteks kata Yahudi itu Konsepnya adalah lebih ke spiritual Spiritual Benar Benar Tidak salah Jadi Oh Yahudi itu adalah sebuah kultur No Kita bisa membedakan antara kata Israel Ibrani Dan Yahudi Sekarang kan nyampur semua Bahasa Israel Bahasa Ibrani Bahasa Yahudi Nyampur semua Oh Tuhan Tidak Jadi kita harus membedakan Antara yang namanya Israel Itu adalah Yaakub Yaakub Yahudi itu yang Yehuda Sejarahnya harus ada Jadi Kesebutan Yahudi Sejarahnya Di Belakangan tuh Setelah pembuangan Sama namanya Ibrani Abraham dikenal sebagai Orang Ibrani 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 itu artinya Orang-orang dari Seberang sungai Sebelah sana Itu sebenarnya Konteks kata yang hari ini sama Sebetulnya pengertiannya Agak beda Tapi ya kalau Udah gak relevan lah Kalau kita bahas Biar ini sampai detail ya Itu kan untuk memuaskan Betul Itu adalah Konsepnya adalah Agama Spiritualitas Betul Artinya kalau kita Orang kekristenan Dan memasukkan unsur-unsur Yahudi Saya bukan mengagimi Pak Guru Saya karena Saya pengen tahu Jangan sampai saya salah Artinya Ini adalah Kristen Yahudi Gitu Pak Guru Kristen plus Yahudi Maksudnya gitu Orang Yahudi Itu dibuang dimanapun Dalam pembuangan Menyebut dirinya Dengan nama Bukan Orang Misalnya adalah Orang Amerika Yahudi Atau orang Afrika Yahudi Bukan Mereka balik Yahudi Afrika Yahudi India Sebagai mainnya dia Yahudi Amerika Oke Yahudi England Jadi yang pertama Yahudinya dulu Belakangnya adalah Kamu dibuang kemana Kamu hari itu Kawin sama siapa Kamu ada di wilayah mana Kamu keturunan mana Tapi Yahudinya main Jadi Yahudi Afrika Yahudi Nah Cerita tadi Orang Yahudi itu Mereka itu Waktu tersebar Mereka membawa Kultur ini Oke Nah kultur ini Waktu tersebar itu Masuklah ke bangsa-bangsa Memang ada fenomena ini Sekarang masuk ke Gereja ya Banyak banget Dan saya bingung gini Saya gak ngerti ya Pak Saya cuma berpikir Saya itu Saya itu orang Indonesia Saya punya budaya Indonesia Ya Saya percaya Tuhan Yesus Tapi bukan terus Akhirnya saya Mau ngikut-ngikut Gaya sana gitu Yang penting buat saya itu Adalah percaya Tuhan Yesusnya Nah Tapi beberapa orang tuh Akhirnya Kemasukan itu Kayak menjadi sebuah Quote-unquote Kewajiban Pertanyaannya Pak Bro Ya Apakah kalau kekristenan Plus Yahudi Akan lebih dekat dengan Tuhan Atau tidak Wah Saya kan jawabnya Ya dan tidak Gimana nih Wah ini seru nih Gimana Yang bilang dia Tidak buang semua Salah Hmm Kita lihat kembali ke Alkitab dulu yuk Hubungan antara Tuhan dan Ini saya buka di Matius lah Matius Matius 5 Kita lihat sebentar ya Bahwa Tuhan Yesus itu kan Mengajarkan tentang Kasih Yang notabene Disalahartikan oleh Para imam-imam Sebagai melanggar hukum Egalite Egalite Oke Persamaan Bahwa Mata ganti mata Gigi ganti gigi Berarti Kalau musuh Habisi Karena dia berbuat jahat Ya Tapi Tuhan mengajarkan kasih Pengampunan Nah Pengajaran itu tuh Pengajaran yang notabene Baru banget Hmm Pengajaran yang orang Gak mengerti Ya sekarang kita ngerti Karena kita belajar yang pertama Adalah kasih dulu Baru mundur kan Iya Orang Imam-imam Pemegang adat Bilang Pengajaran model apa Begini Kami terima langsung Dari Musa Dan ingat Musa terima langsung Dari siapa Langsung dari Allah Bagaimana mungkin Kamu Tanda kutip manusia Menggunakan Sebuah pengajaran baru Dihajarlah habis Tuhan Yesus Orang tanya Sebetulnya Tuhan Yesus itu Pengajarannya apa sih Yang dianggap Menyimpang Ingat Rabi kan Saya pernah cerita Zaman dulu ya Masih ingat ya Ada tiga macam nih Satu adalah Rabi yang kelasnya nasional Panggilannya Raban Rabi itu besar artinya Jadi kalau saya bilang Rabi itu yang mulia Yang besar Kemudian ada yang namanya Rabi-Rabi Seperti pengajar-pengajar Yang kayak orang varisi Itu Rabi-Rabi itu biasanya Jemaatnya sekitar 100-200 Tapi yang paling kecil Itu namanya Rabi Kampung Rabi Kampung Keliling-liling kampung Tidak lebih dari 20 orang Kenapa Tuhan Yesus Muridnya 12 Karena dia Rabi Kampung Levelnya bukan yang ini Bukan level nasional Paulus punya guru Namanya Gamalia Itu levelnya disini Nomor 1 Guru bangsa Tapi ada orang varisi Muridnya lumayan lah 100-200 Apalagi orang saduki Dia punya murid Tuhan Yesus levelnya ini Rabi Kampung Keliling kampung Muter-muter Kita kan kalau ngeliat Alkitab Tuhan Ada di kota ini Kalau Pak Bro pergi ke sana Kotanya kan deket banget itu Deket banget kan Jalan kaki juga deket banget Sehari juga kelar itu Muridnya kenapa 12? Ya karena gak lebih dari 20 Dia Rabi Kampung Coba bisa bayangkan ya Rabi Kampung Murid 12 Tiap hari keliling-keliling Orang-orang varisi Sama saduki Kenapa sih benci banget Sama dia Levelnya level Redah kok Tapi kenapa orang benci Sekali bikin mujijat Pak Bro 5.000 laki-laki Perempuan belum hitung Anak belum hitung 30.000 itu Nah biasa Kalau sudah Naik daun Nah Ada yang ngiri Ngiri kutak-kati kan Dicari-cari Pengajarannya Ketemulah pengajarannya Kasih Apa itu isinya? Matius 5 6 dan 7 Itu adalah Saya sebut sebagai Konstitusi Perjanjian Baru Jadi pengajaran Misalnya begini Pak Bro Saya ini baru bertobat Saya harus bikin apa Supaya Saya tuh jadi seperti orang Kristen Kan tampilan saya harus Kristen Saya harus bikin apa Supaya hidup saya jadi kayak orang Kristen Belajarlah Matius 5 6 dan 7 Yesus dan hukum taurat judulnya Nah ini Jadi kalau ditanya Gimana nih ke-Kristenan? Terkait dengan budaya Yahudi Emang kalau sudah belajar Yahudi Bisa lebih kenal Tuhan Begitu? Nah itu dia Nah jawabannya adalah ini Yesus dan hukum taurat Jangan kamu menyangka Yat 17 Matius 5 Aku datang untuk meniadakan Hukum taurat Dan kitab para nabi Apa arti Tuhan bilang begitu? Jangan sekali-kali Memandang rendah Kitab-kitab Yang ada di PL Jangan memandang rendah Kitab Musa Jangan anggap rendah Dan janggap sepelekan Konsep-konsep yang Tuhan Turunkan di Sinai Prinsip Sinai Jangan anggap rendah Tuhan bilang ini Ayat pertama Aku kesini Tidak pernah Untuk menjadi penghancur Dari hukum itu Aku datang Bukan menedakannya Melainkan Menggenapinya Sedikit Pak Bro Saya bingung Apakah Yang dimaksud sama Tuhan ini Termasuk 613 yang tadi Yes Dan bukan cuma itu Itu kan cuma 613 nya Kan masih ada Hukum yang lain Kalau kita lihat Kenapa sih Tuhan Ada Roti 4.000 orang 7 roti Ada 5 roti 2 ikan kan Ada yang 7 roti kan Yang 4.000 orang Pertanyaannya Kenapa 7 roti Karena dalam orang Yahudi itu Ada hukum-hukum lain Di luar hukum sebelum Musa Henok tuh ada hukumnya loh Ada Mau dibahas gak kapan-kapan nih Henok Catat dulu Iya Nanti dipotong Orang bilang Kapan nih bahasa Nanti jangan sekarang Pertanyaan lagi Teman-teman semuanya Kadang kita kalau lagi kayak gini Karena memang Pembahasannya panjang Jadi gak bisa langsung Disicipin masuk ke sini Nanti teman-teman Dapetnya sepenggal Informasinya malah salah Oke Nanti Pak Bro Kembali ya sini ya Oke Jadi ada hukum lain Tuhan tuh mau bilang Lihat Hukum kita para nabi Iya Jadi ternyata di luar Torah Ada hukum para nabi loh 6.13 Torah kan tadi Iya Ada nabinya loh Nah Pak Bro Nah kembali lagi Berarti kalau 6.13 masuk Pada perjanjian lama Dan perjanjian baru Aliran Tuhan Yesus Dan aliran perjanjian lama Itu hukumnya berbeda Karena kan Tuhan Menganutnya kasih Dulu Mata ganti mata Gigi ganti giti Tuhan Yesus bilang Tampar pipi kiri Kasih pipi kanan Sampar kanan kasih kiri Ini kan gak sinkron Oh sinkron Karena prinsipnya bukan begini Ini Torah dan kitab nabi Ini hukum kasih Tuhan Dianggap beda oleh orang Yahudi Ya Tapi Tuhan bilang Aku kesini Untuk begini loh Oh Orang Yahudi berpikir Hukum Tuhan Yesus Konstitusi yang itu Kasih itu disini Dibandingkan Dibandingkan Head to head Versus Oke Pada Tuhan bilang Aku datang untuk menggenapinya Oh Nah bener kan Oh iya bener Yang bagus ayat 19 Siapa berani Meniadakan Jadi Tuhan bilang Waktu ini di cover Sama yang ini Ini ada loh Iya Siap gak pernah dicopot loh Tapi ini digenapi Nah ayat yang Berikutnya Ayat 19 Siapa melakukan Dan mengajarkan Perintah hukum Torah Ia duduk di tempat yang tinggi Dalam keadaan sorga Nah aduh Jangan anggap rendah Pendapat-pendapat 613 Itu dibuat berdasarkan Perintah Tuhan Jadi Waktu Tuhan Yesus Hidup dan bertumbuh Betul Dia hidup dengan 613 Betul Tapi Tuhan Yesus Punya satu pandangan Artinya tidak meniadakan ini Tapi dia mentok Kenapa ya Melengkapi penyempurnakan Betul Dan kadang-kadang Orang itu mengambil satu sisi Sudahlah Ini buang saja Dan itu oleh bapak-bapak Gereja kita seperti itu Pendiri berge-kristenan Seperti itu Paulus Adalah bicara Roma Seperti itu Tutup Karena memang hari itu Kita harus melihat sejarah Jadi jangan Ini kitab ini Harus lihat Sejarah kejadiannya Munculnya kenapa Bisa begitu Makanya saya pernah cerita Bahwa sebuah teologi Itu progresif Berkembang Bergerak Terus maju Betul Pemahamannya progresif Betul Padahal kadang dari dasar Yang sama ya Pak Karena bicara ini Menyadakan sejarah Menyadakan fakta-fakta Yang muncul pada abad-abad itu Menganggap pada zaman Sudah ada handphone semuanya Tidak bisa Nah waktu kita bicara ini Tuhan menganggap Aku menggenapi Disini Jadi saya bilang Iya dan tidak Kenapa Satu Dengan cerita itu Hukum Torah kita pernah bahas Itu tentu saja Ada hukum moral Ada hukum sipil Ada hukum liturgi Hukum liturgi Kita sudah gak buat sekarang Karena zamannya berubah Jadi hukum liturgi itu bisa berubah Karena zaman Kalau zamannya berubah Itu gak berubah Jadi aneh loh Jadi aneh Jadi kita Contoh Hukum liturgi Motong kambing Motong domba Satu keluarga Satu Berumur setahun Nah sekarang Kalau kita sudah bisnis Zaman sekarang Pakainya saham Keuangan Sekuritas Kemudian dagang Terus mau gimana Kalau saya gak punya kambing Gimana lah Kan saya berdosa semua Liturgi harus selesai Hukum sipil Harus direnov Dimodifikasi Dulu kalau join Bikin deal Harus pakai Sepatu ditukar Lapa mau saya pakai sepatu Zaman sekarang Itu sepatu Pak Bro gimana nih Apa sehat Bagus banget warnanya nih Mau tukar sama punya saya Itu lukisan istri Pak Bro Ini Mau buka ini gak PO gak Open PO Ada Yang ketiga Tapi hukum moral kan gak mungkin berubah Betul Moral itu mau zaman kapanpun Dimanapun Oleh siapapun Gak berubah Itu yang kita pegang Nah kalau anda mengatakan Hukum torat Mau dibuang Saya mau tanya Bener nih Ngomong buang nih Moral dibuang sekalian Nah gimana Ingat bahwa Cerita Tuhan Mengenapi itu Ada perintah-perintah ini Jadi kisah-kisah Mengenai liturgi orang Israel Berarti bilang Meniup so far Tahun baru tuh Niup tuh pasti tuh Terus kemudian ada pake talit Berdoa Harus pake Dan ingat ada warnanya loh talit itu Jumbaynya Cicitnya ada warnanya Saya baru tau itu Ada warna 6-13 jumbaynya 6-13 Maka kalau beli hati-hati Kalau yang beli sama orang yang Arab Itu harganya murah Kenapa? Itungannya cuma 100 Atau 50 Tapi yang asli ada Kebetulan gak pernah beli Gak pernah beli Karena gak ada niat Gak ada niat loh Jadi saya cerita dulu Iya makanya Ini berapa-berapa yang suka beli Langsung periksa Buat apa periksa Itu kan cuma ornamen Betul Nah Jadi Yang asli tuh Mahal itu Itu warnanya Ada biru sama Ada yang putih Disampur Dikasih warna biru Biru tipis Oke Zaman dulu gak ada lampu Jadi kalau pagi-pagi Anda sudah bisa membedakan Biru sama putih Biru tipis Sudah saatnya berdoa Oke Kalau belum Bisa bedakan Masih gelap kan Zaman sekarang Lampu nyala Ceklek Langsung ketawa Warnanya apa Cerita ini Apa mau dibawa Sampai hari ini Itu kan menjadi Sebuah hal yang Apa Kalau kita ngerti Budaya ini Menjadi aneh Iya Gitu Tapi saya tidak menutup ya Tuhan Mungkin Tuhan bicara Sama seorang pribadi Engkau harus doa Pakai itu Iya Kalau Anda sudah bersama saya Tuhan bicara sama saya Saya mundur loh Pak Bro Kan itu pribadi Betul Mau benar mau salah Siapa yang bisa menggugat Nah Satu adalah Tutupan cerita seperti itu Contoh so far Talit Waktu-waktu Ya itu ada Bagi mereka masih ada Sampai hari ini Buat kita Itu kan levelnya liturgi Iya Dan sipil Sebaiknya Saya harus bilang Di PB Ada yang sudah diubah Diatur Hmm Makanya Rasul-rasul Itu membedakan dengan jelas Yang namanya Kekristenan Dan Yahudi Hmm Walaupun saya harus mengaku loh Pak Bro Rasul-rasul abad pertama Itu masih Jewish minded Iya Makanya kalau dia mau Mengabarkan kekristianan kepada Non-Yahudi Agak Reluctant Agak Segan Ya Tahu bahwa Ini segala bangsa Diterima Harus tapi kayak agak Segan Makanya kenapa Paulus muncul Gitu Oke Sejarah loh ini Pak Bro Iya Jadi tadi Liturgi Pak Bro Jadi artinya gini ya 6.13 itu Tidak semua harus kita makan Iya Ada yang tidak sesuai Iya Dengan perkembangan zaman Iya Yang kita pegang adalah moral Iya Iya moral Betul Tuhan Yesus Menggenapi Menggenapi Iya Menutupi semuanya Dan satu ajaran yang baru Itu yang kita dalami Jadi kalau kita sudah pegang Tuhan Yesusnya Kelar semua Happy Everybody happy At the end of the day Everybody happy Tetapi saya mau kasih Ya tadi ada Maybe yes maybe Maybe not Tapi pertanyaannya gini Waktu Tuhan itu menggenapi Iya Jangan lupa Tuhan lahir di budaya mana Iya budi Nah ini yang saya mau bicara Pak Bro Nah itu yang saya juga Sekarang gini Saya tuh melihat gini Saya pernah lihat gambar Tuhan Yesus Itu mukanya beda-beda Lukisan-lukisan dari zaman dulu Saya lihat di toko buku yang dulu tuh Yang apa Dekat Jakarta Pusat tuh Ada yang muka Jawa Beneran? Nah artinya Pak Bro Ketika dia melukis Ada satu budaya Atau satu Sudut pandang Si pelukis Perspektif budaya Betul Iya Ini kan berarti mirip seperti itu Pak Bro Jadi begini Ada yang bilang bahwa Yang penting Tuhan Yesus Udahlah Kekristenan is Kekristenan Saya harus cerita satu hal Pak Rus berkata Ada pohon Saya gambar ya Siap Ini pohon Akarnya ini sudah jelas Yahudi Oke Mereka punya pohon Cerita Dan ini pohonnya banyak Nah Tapi pohon ini Ada yang Tuhan berkata Ini pohon Pohon payah ini Dipotong sama Tuhan Oke Dibuang Dibuang Ini jadi ini Tegak Ini dipotong Setelah dipotong Kita Dicangkokkan Disini Kita itu Pak Bro Kita Kristen Kristen Pak Rus berkata Jangan sombong Kita itu dicangkokkan Di pohon ini Ini siapa ini Ini Yahudi Mesianik Artinya kita Tetap harus Berada di pohon yang sama Pohon sama Karena siapa Ini pohon siapa ini Tuhan Engkau gak bisa berbuah Kalau engkau Tidak dalam aku Tuhan bilang Tapi ada yang sombong Tuhan potong Ya Paulus bilang Kalau yang asli aja dipotong Jangan laga-laga Nah Nangkep ya Nangkep ya Belajar ke Kristenan Nomor satu Kita harus buka hati Dan rendah hati Oke Pengetahuan Pengetahuan Make arogan Betul Pengetahuan itu Sangat membuat orang Pengen arogan Betul Paulus bilang Hati-hati Kalau ini dipotong Kamu hati-hati Jangan laga-laga selangit Tuhan gak menyayangkan Carang asli Apalagi Kamu-kamu sekalian Ente-ente Iya Dari sini kita belajar Ternyata Karena Tuhan itu Lahir dalam Kultur budaya Yahudi Maka ucapan-ucapan Yang disampaikan Itu sangat terkait Dengan perspektif Kultur Iya Jadi kalau sekarang Kita mau Apakah dengan Membahasa Yahudi Bisa lebih bersama Tuhan Tadi jawaban tadi Yang pertama saya bilang No kan No Tapi ada si yes ya Dari point of view ini Point of view ini Perspektif ini Iya Kalau Anda melihat Semua kultur Yahudi Budaya Yahudi Iya Tuhan tuh kalau bicara Sama orang Yahudi Sama kita orang Kristen Itu ada bedanya Pak Ada bedanya Contoh ya Contoh Orang Kristen pada Eh orang Yahudi Pada zaman itu Punya yang namanya Hari Raya Iya Orang Kristen Tuhan bisa tegur kita Kapan aja bisa Iya Tuhan bisa Kasih berkat sama kita Tiap detik bisa Sama Yahudi bisa Bisa Tapi khusus sama orang Yahudi Israel maksudnya Ada Selalu ada waktu-waktu tertentu Bayangkan Contoh Saya bisa marah Kapan aja bisa Tapi kalau saya bilang Ini sama Pak Bro Pak Bro Saya akan marah ya Setiap bulan Februari Asik Pertanyaannya Pak Bro pasti bilang gini Begitu Februari Baik-baikin saya terus kan Iya Lewat Februari Bersanda lagi Bersanda lagi Karena Saya hanya marah pada bulan Februari Februari Tuhan tanda kutip Kok ada unsur itu sama orang Yahudi Orang Israel maksudnya Aneh ya Orang Israel Zaman Musa Ada tujuh hari raya Tujuh hari raya Zaman Tuhan Yesus Ada sembilan sampai sepuluh Ada Nanti ditambah yang namanya Yom Kipur Eh Yom Kipur sudah ada Purim Terus hari raya Apa Pentahbisan Hanukkah Hanukkah Itu ada zaman Tuhan Tuhan pun pergi ke acara itu Terima kasih Anda telah mengikuti Wednesday Bible Wisdom pada hari ini Kami mengajak Anda untuk berdoa, menyembah Tuhan, dan mendengar pesan firman Tuhan Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat dalam acara Kul Menyembah Pukul 5 pagi via Zoom Untuk informasi meeting ID dan paspor Zoom, dapat menghubungi via WhatsApp ke nomor berikut ini Ibadah Minggu tetap dapat Anda ikuti secara online melalui YouTube channel GBI Kebun Siri atau melalui aplikasi RCTI Plus Anda dapat mengunduh aplikasi RCTI Plus di Apple Store atau di Play Store Untuk ibadah online minggu depan, hari Minggu 4 Oktober 2020 Ibadah akan dimulai pukul 6 pagi Pesan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Rubin O Ibadah dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan Kami mengajak Anda kembali mengikuti GBI Kebun Siri Wednesday Bible Wisdom Seri Tahun Baru Yahudi 2 Dengan tema Simbol Perayaan Yahudi dalam Kekristenan Pada hari Rabu 7 Oktober 2020 Pukul 6 pagi bersama Narasumber Pastor Aruna Wirio Lukito Dan dengan host Bapak Vino Pramudito Acara ini dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan Kini Anda dapat memberikan persembahan umum, persembahan syukur, dan persembahan perpuluhan melalui QR Code Bagi Anda yang rindu memberikan persembahan, dapat menggunakan dompet digital sebagai berikut Buka aplikasi e-payment yang akan digunakan Scan QR Code yang tertera di layar Masukkan nominal yang diinginkan Klik OK atau lanjutkan atau confirm Dan lakukan konfirmasi pembayaran Selamat Anda telah berhasil melakukan proses transfer via QR Code Persembahan melalui QR Code tidak dipungut biaya apapun Persembahan umum perpuluhan, diakonia, dan bantuan COVID-19 dapat Anda transfer ke nomor rekening berikut ini Demikian Line News Flash hari ini Tuhan Yesus memberkati Mari siapkan hati kita dan angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan Jemaat yang sangat dikasih Tuhan Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapak yang mengkuasa Cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus Persekutuan manis dengan rokodus menyertai Anda Mulai sekarang dan sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan Dan sampai selama-lamanya Jemaat yang sudah terima berkat Tuhan katakan Amin